Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan guru agama se-Indonesia Selamat datang kembali di Ilham Maulani Channel Hari ini saya Ilham Maulani Akan berbagi dengan rekan-rekan Tentang salah satu bentuk pembelajaran jaring dalam jaringan Sebagai upaya mewujudkan pembelajaran jarak jauh Adalah melalui WA atau Watch App HP Android Tentu di HP Android ini Rekan-rekan dan para peserta didik Harus mempunyai aplikasi WA Ini aplikasi WA Kemudian kita sebagai guru juga harus mempersiapkan Ataupun ada dalam Android kita Aplikasi PowerPoint Kemudian aplikasi Word, MS Word Dan aplikasi Form atau Google Form Aplikasi PowerPoint Ini berkaitan dengan sharing kita kepada WA anak-anak atau kepada grup WA Tentang materi pembelajaran dan soal-soal tes Baik Kita mulai tutorial bagaimana Membuat pembelajaran daring melalui WA Pertama tentu kita buka WA Di sebelah kanan atas ada titik 3 Kita klik Lalu ada tulisan grup baru Kita buat grup baru Misalkan saya akan membuat grup kelas 7A Nah di grup baru ini Ada tulisan tambah peserta Yang minimal satu Kita pilih Misalkan Sabin Nah ini Kita pilih Setelah dipilih Kemudian klik Kemudian ada tambah subjek Kita ketik Ini grup Kelas 7A PAI Kemudian Kita Tambahkan untuk Gambar profilnya Ambil dari gallery Misalkan gambar profil ini Tumbukan buku Sudah Sudah beres ini Berikan subjek grup dan ikon grup Sudah Klik Ini yang Tanda centang Alhamdulillah Kita sudah mempunyai grup kelas 7A PAI Ini baru satu orang Misalkan kita tambah Karena di kelas ini ada 30 Ataupun 32 orang Maka kita tambah Pesertanya Ataupun peserta didik Khusus kelas 7A Untuk menambah kita klik yang Tiga ujung kanan Paling atas Ini Kemudian info grup Bisa lewat ini Tambah peserta Di atas Siapa misalkan Nur 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 Janah Klik Kemudian kita centang ini Sudah masuk Juga bisa Lewat Tambah peserta ini Bisa juga Seperti itu Baik Baik Karena Ini ada Kiriman Nanti Atau postingan Dalam WA itu Khusus Postingan saya Yang Tidak melibatkan Ataupun Tidak Harus Direspon oleh Peserta didik Ada juga Postingan yang Peserta didik menuntut Untuk mengisi Di postingan grup ini Contoh sekarang Saya ingin Mengirim Khusus Postingan Yang dikirim oleh saya Sebagai admin Jadi Peserta didik Hanya melihat saja Tidak bisa Merespon Atau tidak Memposting balik Kita klik yang Tiga ini Kemudian info grup Dan ada disini Setelan grup Ada kirim pesan Nah ini Apakah semua Peserta didik Atau hanya admin Untuk sementara ini Klik hanya admin Saya yang mengirim Kemudian klik ok Setelah klik ok Ini ada tulisan Kirim pesan Kirim pesan Hanya admin Kita masuk ke Grup lagi Nah sehingga Di grup ini Ada tulisan Anda Mengubah setelan grup Untuk mengizinkan Hanya admin Yang dapat mengirim Pesan ke grup ini Kita Mencontohkan Baru ada dua Peserta didik Yang masuk ke grup ini Kita contohkan saja Cuma cara-caranya Untuk menambah Peserta didik Rekarekan bisa Ditambah seperti Yang tadi saya contohkan Lebih bagus Di grup ini Kita Memposting Atau Kita sebagai admin Saya guru sebagai admin Memposting aturan grup dulu Bisa dikirim Satu hari sebelumnya Misalkan Saya akan Memposting Aturan grup Melalui Picture Atau gambar Saya klik ini Lampiran di bawah Kemudian Di galeri Saya telah membuat Ini Aturan Kita klik Kita share Ke grup Contoh ini Contoh saja Satu Yakinkan Di HP kalian Artinya Di HP Peserta didik Ada kuota Artinya Di HP Peserta didik Ada kuotanya Yang kedua Di HP kalian Juga sudah Terinstal Aplikasi Word Dan PowerPoint Atau PPT Karena ini Kaitannya dengan Membuka Data materi Yang guru Share Lewat WA ini Tiga Jadwal Belajar PAI Dan budi Pekerti Untuk kelas 7A Sesuai Dengan Jadwal Yang telah Disusun oleh Sekolah Yaitu Selama 3 jam Pelajaran Dari Jam 7 10 Sampai Jam 9 10 Yang keempat Sediakan Didekat Kalian Buku Dan Alat Tulis Jika Sudah Tiba Saatnya Belajar Agama Islam Dan Mudah Pekerti Maka Otomatis Pukul 7 10 Semua Peserta didik Kelas 7A Sudah Standby Di rumah Masing-masing Untuk Mengikuti Pembelajaran Daring Lewat WA Untuk Membuka Pelajaran Saya Bisa Merekam Lewat Sony Ini Misalkan Seperti Ini Kedua Juga Bisa Lewat Tulisan Bisa Lewat Postingan Kita Misalkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Mulai Pembelajaran Hari Ini Dengan Membaca Basmalah Bersama Sama Hari Ini Kita Akan Belajar Tentang Asma'ul Husna Al Malim Al Bashir As Sami Dan Al Khubir Saya Ingin Mengetahui Kehadiran Saya Ingin Mengetahui Atau Mengecek Cek Kehadiran Kalian Silahkan Ditulis Di WA Ini Nama Nama Kalian Kelas 7A Yang Hadir Kita Posting Nah Setelah Memposting Ini Maka Karena Peserta didik Harus menulis Absensi Atau Nama-nama Mereka Yang Hadir Kita Ubah Lagi Setting Di Info Group Kita Ubah Lagi Kemudian Di Setelan Group Ini Ada Kirim Pesan Kita Ubah Ke Suma Peserta Klik OK Maka Ini Ada tulisan Anda Mengubah Setelan Group Untuk Mengizinkan Agar Semua Peserta Dapat Mengirim Pesan Ke Grup Ini Maka Semua Peserta Nanti Menulis Disini Misalkan Satu Siapa Sabin Mereka Akan Mengirim Nama Sabin Saja Atau Siapa Nunurja Dan Sebagainya Sudah Ada Nah Setelah Mereka Mengecek Absen Maka Tiba Saatnya Saya Akan Mengirim Materi Tentang Asma'ul Husna Lewat WA ini Postingan WA Ini Dengan Menyuruh Kepada Anak-anak Untuk Silahkan Membuka Materi Yang saya Share Di grup Ini Setelah Membuka Kalian Membaca Memahami Atau Mempelajarinya Saya Akan Meng-share Di postingan Ini Tiga Macam Bentuk Materi Judulnya Sama Yaitu Asma'ul Husna Al-Alim Al-Khubir As-Sami Dan Al-Bashir Tetapi Materi Materi Yang saya Share Di Grup Kelas 7A Ini Adalah Satu Alamat Ataupun Mat Bersumber Dari Youtube Yang Kedua Melalui Ataupun Dengan Aplikasi PPT Powerpoint Dan Yang Ketiga Melalui MS Wood Ketiga Tiganya Akan Saya Share Disini Jadi Kita Menyuruh Kepada Anak-anak Semacam Ini Silahkan Buka Pelajari Atau Pahami Materi Pelajaran Agama Berikut Ini Pertama Saya Akan Share Yang Di Youtube Ini Pembelajaran Materi Asmal Usna Videonya Bagikan Klik Salin Link Masuk Ke Grup Kelas 7A Ini Share Kesini Tempel Ini Dada Bentuk Youtube Kemudian Yang Kedua PPT Atau Powerpoint Kita Masuk Ke Materi Powerpoint Tentang Asmal Usna Pilih Kirim WA 7A Kita Juga Ingin Share Kepada Anak-anak Materi Dari Ini Dari Bentuk MS Word Termin 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 Pilih Asmal Husna Kirim 7A Disamping Dalam Bentuk Youtube Kemudian PPT Atau PowerPoint Lalu MS Word Kita Kita Juga Ingin Lebih Memperjelas Atau Menambah Kejelasan Materi Lewat Gambar Atau Lewat Foto Sumber Dari Buku Teks Siswa Saya Share Disini Kita Masukkan Semuanya Kita Share Jadi Lengkap Sudah Satu Materi Dengan Empat Cara Atau Empat Bentuk Ada Youtube Ada PPT Ada MS Word Juga Ada Dalam Bentuk Gambar Atau Foto Kita Menyuruh Anak-anak Untuk Mempelajarinya Silahkan Buka Dan Pelajari Ini Silahkan Silahkan Buka Dan Pelajari Selama 30 Menit Andaikan 30 Menit Sudah Beres Lalu Kita Memposting Juga Ataupun Saya Memposting Kepada Grup Ini Setelah Kalian Mempelajari Materi Tersebut Barangkali Ada Yang Perlu Ditanyakan Disilahkan Jadi Kita Menawarkan Interaksi Dengan Mereka Barangkali Dari Pemahaman Mereka Terhadap Materi Yang Kita Share Ada Beberapa Pertanyaan Jadi Mereka Bertanya Disini Kemudian Nanti Saya Jawab Ataupun Ada Mungkin Muri Yang Lain Coba Menjawab Sekiranya Mereka Misalkan Tidak Ada Pertanyaan Atau Ada Pertanyaan Kemudian Kita Jawab Sudah Jelas Lalu Kita Masuk Sekarang Kepemberian Soal Atau Sebagai Tes Akhir Pelajaran Untuk Tes Akhir Pelajaran Khusus Untuk Pilihan Ganda Maka Saya Telah Membuatnya Dalam Bentuk Google Form Nah Ini Google Form Ada Sepuluh Soal Uji Kompetensi Asmusna Disini Ada Share Maka Saya Share Soalnya Langsung Kesini Ke WA Kelas 7A Kita Share Setelah Saya Share Maka Ada Suruhan Ada Suruhan Kepada Mereka Silahkan Buka Link Di Atas Link Di Atas Lalu Isi Oleh Lalu Isi Oleh Kalian Setelah Di Isi Jangan Lupa Dikirim Atau Jangan Lupa Dikirim Atau Disubmit Artinya Setelah Mereka Mengisi Link Ini Google Form Ini Di Bawahnya Ada Kata Kirim Atau Sampir Mereka Mengklik Saya Beri Waktu 15 Menit Untuk Mengisi Soal Pilihan Ganda Setelah Setelah Kita Kita Beritahu Mereka Setelah Kalian Ini Andaikan 15 Menit Sudah Berlalu Setelah Kalian Mengisi Soal Pilihan Soal Pilihan Ganda Maka Maka Sekarang Isilah Soal Kureyan Atau Esai Mengisi Soal Kureyan Dapat Kalian Jauh Dapat Kalian Kirim Jawabannya Melalui WA Jafri Atau Mengisi Soal Kureyan Dapat Kalian Jawab Di WA Kalian Dan Kirim Jawabannya Melalui WA Jafri Atau Dapat Pula Kalian Tulis Di Di Buku Tulis Lalu Kiri Lalu Potokan Potokan Jawabannya Dan Kirim Ke WA Dan Kirim Ke WA Saya Lewat Job Free Baik Nah Misalkan Saya Memberi Waktu Selama 30 Menit Untuk Mengisi Untuk Mengisi Soal Kureyan Silahkan Dimulai Saya Share Dulu Soal Small Husna Setelah Saya Share Maka Tadi Saya Katakan Saya Beri Waktu Selama 30 Menit Mengisi Soal Urayan Silahkan Dimulai Kita Biarkan Selama 30 Menit Mereka Mengisi Soal Kemudian Mereka Semuanya Dimisahkan Sudah Mengisi Dan Mengirim Ke Saya Lewat Jabri Maka Selesai Sudah Proses Pembelajaran Hari Senin Ini Dengan Mereka Lewat Grup WA Kelas 7 APAI Andaikan Mereka Sudah Mengerjakan Semua Soal Dan Mengirimnya Baik Soal-soal Pilihan Ganda Maupun Soal Ese Atau Urayan Maka Kita Memberikan Pesan-pesan Moral Kepada Mereka Bisa Melalui Sound Ini Maupun Juga Bisa Dipostingan Setelah Pesan-pesan Moral Kita Berikan Lalu Kita Akhiri Misalkan Kita Posting Marilah Kita Akhiri Pembelajaran Ini Dengan Membaca Hamdallah Dan Quran Surat Al Asr Alhamdulillah Semuanya Membaca Hamdallah Dan Membaca Al-Quran Surat Al-Asr Beserta Lidik Membacanya Di rumah Masing-masing Rekan-rekan Itulah Tutorial Tentang Proses Pembelajaran Daring Melalui WA Semoga Bermanfaat Menambah Wawasan Mencerahkan Dan Menginspirasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh